Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam manusia Alhamdulillah akhirnya Bakri masuk TV lagi Dulu juga Bakri pernah masuk TV Di acara LKS Tepuk tangan dulu buat kompas TV Tapi jujur Bakri gak mau kalian mengira Bakri masuk TV cuma ngandelin tampang Asal Bakri dari kota Bogor Bogor tuh hujannya gede banget Malahan kemarin bendungan katulampa sempat jebol Arusnya deres banget Alhamdulillah Akhirnya Bakri bisa sampai kesini Lumayan ngirit ongkos Walaupun Bogor kota hujan Bakri tuh dari kecil gak boleh hujan-hujanan sama mama Soalnya kalau Bakri hujan-hujanan Mama Bakri takut Takut Bakri luntur Padahal kan kalau Bakri luntur Bisa disablon lagi Pakai tinta cumi Tapi awalnya mama Bakri tuh gak percaya kalau Bakri ikut stand up Karena Bakri sering pulang malam Malahan Bakri sering dikunciin di luar Mama buka Pas pintunya dibuka Bakri masuk Keluarga Bakri keluar Keluarga Bakri tuh sebenarnya asalnya dari Padang Marga Bakri si Kumbang Biasanya cowok-cowok dengar marga si Kumbang itu ganteng-ganteng Biasanya loh Terus temen Bakri ada yang gak percaya Yang bener marga lu si Kumbang Emangnya kenapa? Emangnya kenapa? Lu kan walang sangit Mungkin ini alasan Bakri susah buat cari pacar Bakri gak mau pacaran Soalnya ujung-ujungnya ciuman Soalnya ke Bakri ciuman Bakri takut Takut gak bisa lepas Harus nunggu petir Emangnya Bakri toke Orang Bakri walang sangit Sebagai orang Padang Bakri tuh termasuk bekerja keras Alhamdulillah Semuanya udah bisa Bakri dapatkan Harta Tahta Wanita Kecuali satu Memulihkan nama baik keluarga Yang Bakri suka dari Padang Itu masaknya itu masaknya enak-enak Sedotan Kalau nonton video stand up Bakri Itu di Youtube Tahu sendiri Judul video stand up Bakri di Youtube Itu aneh-aneh Bakri Adi korban operasi plastik Sampai Sampai Bakri Adi Sini dong Sini dong Bakri Sini dong Bakri Oke Oke Sudah siap ya Siap Oke mukanya gimana kau udah siap Oke silahkan Cak Lontong Bakri Adi Iya Bang Kamu mau kemana Kok manggil aku Bang sih Cak gitu Oh iya Cak Nah Nah jadi Abang Beca Ada Bang ada Caknya Iya Abang Beca Gak sadar saya Tapi diantara tiga komika yang tampil Kamu gak terasa groginya ya Atau kamu tadi belum tampil Udah dong Tadi dia stand up Saya Bakri Adi Gitu kan Tapi Bakri Adi Saya memang cara stand up kamu Deliverinya gaya bahasanya memang seperti itu Iya Cak Apa Dialeknya Intonasinya memang seperti itu Benar Kalau kamu ngomong biasa juga seperti itu Benar Cak Mana orang Orang kakak Sabar Sabar Ini maaf ya Kayaknya juga jangan yang bikin bingung dong Gak dia kasian Gak Gini kayaknya memang cuma sekedar kepingin ngejatuhin Kalau gue berasanya Gak gak Ini gue kasian sama Calontong Biasanya dia bikin orang pusing kan Iya Nah dia ngobrol sama Bakri Adi yang pusing dia Terang terang Ntar dikira kita gak ada apa-apa loh Ada apa-apa loh Ada apa-apa loh Maksudnya itu Bakri Adi Ya Gak Anda menarik menurut saya Anda ini seorang Ya seorang person yang menarik lah Secara personal ya Cara ngomong Anda Kamu dari Bogor Pasti Bogor Tadi cerita kamu Apa Katulampap Jebol Maksudnya kamu sampai Jakarta itu Gak pake Transportasi Lewat banjir disitu Iya Jadi ngirit biaya Jadi berarti kamu hasilnya Hasilnya tampan ya Ini Itu udah kena Sampah dari kali Keliatannya ya Nempel-nempel Belum copot Gak Dia jawabnya ragu-ragu Kamu hasilnya tampan Enggak Cak Tau diri Saya pikir dijawab bener lagi Ternyata enggak Bener Cak gitu Tapi menurut saya menarik Menarik dalam arti Delivery kamu itu harus kita yang memahami Jadi ketika Orang dalam kondisi Dialek yang biasa Ngomong yang biasa itu Begitu deliverinya Enggak bener Kita merasakan Tapi kamu itu Antara delivery yang bener dan enggak bener Sama saja Kita enggak tahu bedanya Bener apa enggak Bener juga Masuk akal argumennya Deliverynya jadi membingungkan Jadi membuat saya jadi bingung Ini sebenarnya kamu itu sudah bener atau enggak Yang kamu maksud gitu kan Karena maksud yang kita tangkap Belum tentu Seperti yang kamu sampaikan Paham maksud saya Paham Cak Ini ini baru aneh Kadang-kadang Sebentar ya Padahal saya sendiri enggak paham Makanya yang saya mau ngomong nih Maafkan dalam hal ini Saya emang enggak Enggak cuma sekedar membela Lu kalau enggak paham bilang enggak paham Woy 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 Lu ngeliatin siapa lu baru saja disitu Siapa? Hipsi ada cewek enggak dari situ? Ada cewek cakep enggak dari situ? Karena dia ingin tipik ke sana Ada mamahnya Bakri Oh itu cewek cakep enggak mama Mana mamah ini? Halo Tante Halo Tante Halo Mbakri Halo Mbakri Siapa tadi yang bilang Bakriyadi jelek Parah lupa ada lu Wadah Mbakri Gila lu Anji Gila Eh lu ada Tante Calontong Tante yang bilang Tante Parah Amu yang bilang Saya cuma tanya Bakriyadi tampan sekali Bakriyadi ganteng Lu parah Lu ngomong apa tadi? Tadi yang waktu itu Naik banjir Oh jadi ini habis karena banjir Iya Ini dia ngomong Aku cuma tanya Kamu aslinya cakep Amu yang jawab Lu enggak Lu tadi bilang mukanya kena sampah Hanyut gitu Parah lu Kamu enggak usah tampil dah Bakir berantem kita Bakriyadi Dalam dunia entertainment itu Unik itu dibutuhkan Dan kamu punya modal itu Ya Cara berbicara kamu Cara penampilan kamu itu Sesuatu yang menurut saya unik Kalau kamu bisa Memberikan nilai tambah Dari unik yang kamu miliki Maka itu tidak akan bisa Ditiru orang lain Orang bisa saja meniru saya Orang bisa meniru Panji Orang bisa meniru Pak Dendro Walaupun enggak sama Jadi intinya Kamu punya keunikan Kamu punya cara tersendiri Kamu tinggal mengisi itu Dengan materi-materi yang lebih baik Ya Good luck Buat Bakriyadi Makasih Cak Berikut ya silahkan Pak Dendro Ya Beneran Selalu semua kita diantara Teman-teman juri selalu ngomong Gak tahu Gak tahu di Apa ya Di Season 8 ini memang Rata-rata semua di depannya grogi Mudah-mudahan nanti yang kedua ketiga enggak ya Tapi saya masih berharap juga yang lainnya enggak grogi kayak gini Khusus untuk Bakriyadi Dia enggak kelihatan grogi Karena dia Fokus banget Dia Kelihatan benar bahwa dia berpikir gitu Memang harus dilakui juga Kamu belum pakai hati Kami masih ngapal Dan kamu masih berpikir keras Untuk hapalan Kelihatan dari matanya Bakriyadi Lu ngeliatin padanya Agak santai dikit boleh enggak Sama Iya Gue udah Gue udah mulai takut Hujur Hujur gue udah mulai takut Itu kalau misalkan di sinetron ya Itu ada dabingnya tuh Banyak ngomong gue makan Enggak Enggak Ada gitu Enggak ini ini coba Lu ngeliat gue kayak tadi coba 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 kalau ngeliat Gak ada senyum-senyum ya Gue yang ngisi ya Gue yang ngisi ya Dia enggak ada senyum Jangan senyum Belum liat gue kayak tadi Gak ada suara Dia ini enggak bergerak Iya bener Saya yang ngisi ya Coba 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 jangan senyum Pak Gri Pandang Pak Pak De Indra Seperti tadi kamu Liat Pak De Enggak berhenti ngomong Gue gigit nih Iya Pak Kredi Jadi kayak gitu Kamu masih tarafnya itu Ini sekarang Untuk kamu Khusus untuk kamu Adalah Jangan terlalu tegang Keteganganmu Kebetulan itu Kamu terlalu berusaha keras Untuk berpikir Keliatan banget Jadi dataran Dari tadi ngomong mulu Itu dia Itu dia masih gitu Masih gitu Itu tadi suara hati nih Iya Pak De Bukan gue yang ngomong Suara hati nih Iya tadi keluar Parah Emang ada efeknya gitu Pak De Sebenernya lu tim gue Bukan sih Jadi kayak gitu Mulai belajar Kamu bisa Fokus berarti ya Modal itu kamu buat Jangan terlalu tegang Karena Yang kita lihat Aku kebetulan Merhatiin semua Gestur segala semua Panji Teknis Nanti kamu pasti Teknis Cak Lontong juga Bagaimana melihat Itu sebagai sebuah entertainment Jadi itu Kalau buat aku Kamu memang Tidak Tidak se Apa ya Tidak se Emosional yang lain Tapi menurut aku Kamu terlalu lempeng Oke jadi itu ya Usahakan Bahwa Relax mainnya Tetap relax Jangan tegang Kamu memang Tidak grogi Tapi tegang Kelihatan Kelihatan kayak gitu Jadi relax Supaya apa yang Kamu sampaikan Itu secara hati Sampai Bukan hanya Secara ngerti Pengertian aja gitu Paham ya Bakri Paham Sip Oke Keren Terima kasih Pak De Panji Silahkan Panji Bakri Adi Kita langsung kemenilaian aja Karena ini udah panjang banget Ini kepanjangan Sejujurnya Ini bukan penampilan terbaik lu Nah kita sampai situ aja dulu Ini bukan penampilan terbaik lu Karena Yang tau lu Tau lu pernah pecah Daripada ini Mungkin anak-anak komunitas lu Bisa Menyetujui Gue curiga Kesalahannya ada di Kualitas punchline Yang tidak sekuat Biasanya Biasanya Lu ngelempar punchline Ketawa Ketawanya jeda Lu isi langsung Nah tadi tuh ketawanya tuh pendek Sehingga Jeda lu jadi kerasa lama Jadi pacingnya terasa Lebih Bertele-tele Lebih pelan Daripada biasanya Nah ini Kenapa Tawanya gak sekeras biasanya Diagnosnya gue Ada dua kemungkinan Satu Emang punchline Yang gak kuat Kedua Yang ini lebih bahaya Orang sudah tidak kaget Dengan persona yang Mbak Riyadi bawa di panggung Jadi Dari awal ke akhir Beat panjang Kata-katanya Banyak yang bertele-tele Buang-buangin aja Dibikin lebih ramping Ya Di trimming istilahnya Supaya lu bisa Secepat mungkin Atau se-efisien mungkin Penggunaan katanya Atau jumlah kata yang dalam satu beat Menuju ke punchline Moga-moga Itu akan membantu lu Di performance berikutnya Kalau lolos Ya Thank you Hai pemirsa Malam minggu anda galau Nonton aja Suci 8 Stand up Kompas TV Setiap Sabtu Jam 7 malam Hanya di Kompas TV Jangan lupa Like and subscribe Kebanyak-banyaknya Youtube Stand up Kompas TV ya Let's make love Wah Siapa ya Wah